Intro Audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terkait kasus pengadaan masker di Dinas Sosial Karangasem tengah berjalan. Sementara itu, dalam kasus dugaan korupsi ini kejari Karangasem, memang telah melakukan penghitungan kerugian negara. Sejumlah pejabat di Pemkap Karangasem pun telah dipanggil untuk diklarifikasi BPKP, terutama pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan 512.000 masker skuba pertengahan 2020 itu. Klarifikasi di kejari Karangasem berlangsung sepekan. Kasih Intel Kejari Karangasem, IDW Gede Semaraputra, Jumat 3 Desember mengatakan, Audit yang dilakukan BPKP, perwakilan Bali setidaknya telah memanggil perbekel, camat, pejabat, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, masyarakat penerima, bendahara di Dinas Sosial, dan para tersangka. Semaraputra menegaskan klarifikasi dilakukan untuk mencocokkan, seluruh hasil pemeriksaan penyidik saat tersangka belum ditetapkan. Setelah audit ini dapat diketahui seberapa besar potensi kerugian yang ditimbulkan dari proyek yang menelan dana 2,9 miliar rupiah tersebut. Namun pihaknya belum dapat menyimpulkan apakah tersangka menikmati keuntungan atau tidak. Seperti diketahui tujuh pejabat PMK Karangasem ditetapkan sebagai tersangka pengadaan masker di Dinas Sos Karangasem, Rabu 24 November. Para tersangka langsung ditahan di tiga lokasi berbeda yakni Polsek Kota Karangasem, Polsek Bebandam, dan Polsek Abang selama 20 hari sejak hari pertama penahanan. Tim Bali Ekspres melaporkan. Tim Bali Ekspres melaporkan. Tim Bali Ekspres terpikas. Tim Bali Ekspres alguna j measurement tersebut. Tim Bali Ekspres. Tim Bali Ekspres. Tim Bali Ekspresby terpikas pe AVU. Tim Bali Ekspres. Terima kasih.